Hai, halo Cancer, apa kabar? Semoga semua Cancer dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Cancer, kita akan baca love reading dengan tema pesan yang ingin dia sampaikan. Sebelum reading, aku mau disclaimer dulu bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak resonate, bacaannya tidak cocok, jangan dipaksakan. Karena ini energi general, kolektif, banyak orang. Jadi kode bijak. Buat kalian yang ingin personal reading, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA-ku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Kita lihat dulu hubungan kalian seperti apa. Kartunya bertaburan. Jatuh satu. Bottom of the deck-nya, di sini ada open heart. Aku melihat di sini ada unconditional love yang kamu berikan kepada dia. Kamu membuka hati kamu lebar-lebar tanpa memperdulikan siapa dia, latar belakangnya, masa lalunya, atau apapun yang menjadi background dalam diri dia. Itu cinta dari kamu. Kemudian di sini ada releasing tentang letting go, moving on, walking away. Ada seseorang yang mungkin saja sudah meninggalkan kalian. Atau kalian yang ingin meninggalkan seseorang itu, energy move on juga di sini ada. Cuman sepertinya masih sedikit berkabut. Dalam artian, pelepasan yang ingin kalian lakukan di sini adalah masih ada ketarik-tarik sama energinya dia. Kemudian ada running, ghosting, disappearing tentang invisible. Seseorang sudah meninggalkan kalian, meng-ghosting kalian, tanpa memberikan aba-aba kabar berita. Ataupun tidak ada sign-sign lah, tiba-tiba hilang saja begitu. Kemudian di sini ada obsession, hubungannya obsesi. Hubungannya penuh dengan obsesi ini. Jadi adiksinya adalah selain obsesi, mungkin posesif. Entah kamunya atau dianya di sini terlalu mengontrol. Terlalu membesar-besarkan masalah, hal sepele bisa jadi masalah besar. Kemudian di sini ada confusion, hubungan ini benar-benar membingungkan. Ada hubungan yang unclear, alias belum selesai. Ada yang belum jelas. Hubungan tanpa kejelasan, tanpa status, masih saja menggantung karena tadi. Mungkin karena meng-ghosting, sehingga hubungannya menurut kamu belum tuntas dan belum selesai. Kemudian di sini ada withdrawn, tentang single, lonely, solitary. Beberapa di antara kalian mungkin, ya. Akibat si seseorang ini meninggalkan kalian atau meng-ghosting kalian. Yang terjadi adalah di saat ini situasinya adalah kalian single. Dan kadang-kadang masih merasa kesepian dan beberapa mengisolasi diri. Lebih banyak mengurung diri daripada berteman mungkin atau bersosialisasi. Kita lihat dari tarotnya, ya. Kita lihat dari tarotnya, ya. Oke, kita lihat di sini ada nine of one, hubungan yang penuh dengan healing, ya. Di sini aku lihat kalian banyak belajar, banyak menyendiri. Tadi sudah terlihat juga, di sini lagi pada menyembuhkan luka. Kadang-kadang merasa terisolasi dengan dunia kalian sendiri. Di sini aku lihat ada keinginan untuk melepaskan diri situasinya. Tapi sayangnya kalian sudah terlanjur berada di zona nyaman. Zona nyaman mengurung diri sendiri, belum membuka hati, ya. Jatuhnya akhirnya kalian masih terbayang-bayang sama situasi seseorang yang sedang kalian fokuskan saat ini, ya. Menunggu, menanti, walaupun situasinya di sini penantiannya agak sedikit mengesalkan dalam artian. Seperti karena kalian merasa sesuatu tadi belum tuntas, ya. Dalam penantian ini seperti kalian ingin meluapkan sesuatu amarah, emosi, atau kegeraman kalian yang benar-benar ingin kalian luapkan, ya. Kita lihat pisahnya dulu sebelum masuk ke pesannya. Ini energi kalian di sini, ya. Oke, di sini ada The Emperor. Ada pasangan, ya, antara kamu dengan dia. Mungkin ini energinya ada yang berpasangan, atau ya salah satunya sudah punya pasangan, atau bahkan kedua belah pihaknya. Kemudian ada ECOF One. Banyak yang kenalnya dari social media, atau memang hubungan kalian banyak koneksi atau intensitas komunikasinya lewat internet, ya. Hubungan memang banyak yang sudah berjarak, ada juga yang LDR. Oke, ada Three of Swords, situasi third party, kekecewaan. Kemudian ada Two of One. Dan di sini ada Magician. Yang aku lihat situasinya seseorang saat ini, ya, sedang memikirkan kamu. Ada keinginan untuk berkomunikasi lagi. Ada keinginan untuk berbicara. Tapi, ini menjadi bahan pertimbangan dalam diri dia, karena egonya besar. Gengsinya juga tinggi. Kalian berdiling sama seseorang yang keras kepala di sini, ya. Dalam situasi keinginan diri dia untuk berhubungan kembali, atau berkomunikasi kembali sama kamu, ya, dia memikirkan hal ini berkali-kali. Ada energi stalking dari diri dia terhadap diri kalian. Apa yang menjadi pemikiran dalam diri dia adalah mungkin dia pernah menghadirkan situasi third party dalam hubungannya sama kamu. Atau katakanlah jika tidak third party sama lawan jenis, atau manusia lah. Mungkin third partinya dengan adiksinya dia. Entah dia workaholic, atau dia senang sama teman-temannya, sehingga mungkin ada trust issue-trust issue yang menghasut dia. Ingin memulai satu babak baru dalam hubungannya sama kalian. Entah ini sekedar babak baru, entah pertemanan, atau say hi, silaturahmi, atau memang benar-benar ingin kembali. Hanya saja di sini dia lagi indecision. Lagi stuck dengan pilihan. Dia belum tahu. Belum tahu kapan mau datang, belum tahu kapan mau menghubungi. Karena tadi, ada ketakutan dalam diri dia. Artinya, mungkin ya, terakhir kali, antara kamu dengan dia di sini konfliknya terlalu luar biasa. Sehingga ada kesadaran dalam diri dia. Dia itu sudah menyakiti perasaan kalian. Dia itu sudah membuat kalian kecewa. Tapi besar harapan dia bisa berkomunikasi sama kalian, ada banget. Hanya saja itu tadi. Keras kepalanya kuat sekali. Dengan magician saat ini, kalau yang aku lihat, dia lagi ngatur strategi. Atau bisa dikatakan lagi cari cara lah, way out. Gimana ya caranya memulai lagi. Alasannya apa? Supaya kalaupun dia datang kepada kalian, jatuhnya tidak membuat dia jatuh gengsinya. Jadi, nggak dipersalahkan, atau tidak dianggap, tuh kan kamu yang aku salah, gitu. Jadi, dia ingin datang itu smooth, banget, lembut, banget. Tapi, tidak ada judge lagi antara kamu, ataupun dia. Yang dia takuti adalah di sini, kamu mengungkit situasi masa lalu yang pernah dia lakukan terhadap hubungan kalian. Itu. Kita lihat pesan apa yang ingin dia sampaikan kepada kalian. Karena di sini aku juga ngelihat kayak kalian ini lagi kesel banget sama dia, yang atau entah ini pingin balas dendam, atau memang pingin minimal ngeluapkan emosi kalian, cuap, 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 ngoceh, 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 puas-puas, cerewetin dia, bisa-bisa, habis itu udah enough sampai di situ, gitu. Ini karena ada yang belum terlepaskan, terlampiaskan, unek-unek, atau kemarahan kalian itu, tiba-tiba dia sudah menghilang begitu aja. Jadi, hubungannya memang belum tuntas. Pesan yang ingin dia sampaikan di sini, ada Echo of Pinnacle. Kemudian ada Strength. Dia ingin memperbaiki hubungannya sama kalian. Ada yang harus aku perbaiki hubungan antara kita berdua. Cuman, masalahnya adalah dia masih menunggu waktu yang tepat, atau momen yang tepat. Lebih banyak merenungi apa yang sudah dia lakukan, lebih banyak merenungi tentang sebuah arti penyesalan, lebih banyak merenungi tentang apa yang sudah terjadi antara kamu dengan dia. So, kalau dia menyampaikan pesan adalah, aku ingin kita hubungannya baik-baik lagi, atau berteman lah minimal. Ada yang harus diperbaiki di sini, ada yang harus dibereskan. Kemudian ada Strength. Pesannya adalah, dia merasa bahwa ketika dia bersama kamu, dia punya power yang kuat. Dia merasa dia mampu meluluhkan kamu, atau kamu yang mampu meluluhkan dia, sehingga mungkin, kalaupun dia sudah berkelana di luar sana, dia belum menemukan seseorang yang sosoknya seperti kamu, yang mampu memahami banyak hal tentang dia, atau mampu sabar sama sikap dan tindakan dia. Kita lihat satu lagi pesan yang ingin dia sampaikan. Oke, di sini ada Seven of Swords. Pesan yang ingin dia sampaikan adalah, penyesalan dalam diri dia pernah membohongi kamu, pernah bersikap manipulatif terhadap diri kamu, pernah menutupi sesuatu di belakang kamu, sehingga mungkin saja di sini banyak hubungan yang kemarin ketahuan. Ya, akhirnya menjadi hubungan yang break up, pecah, berpisah. Cuman yang di sini yang aku lihat adalah beberapa juga yang mungkin ya, kalaupun ada tindakan dalam diri dia ingin datang kepada kalian, mungkin ada sesuatu yang masih tertinggal di dalam rumah kalian, barang-barang miliknya, mungkin itu akan menjadi satu alasan. Atau pura-pura bertanya siapa-siapa, nomor siapa, atau bertanya apapun lah, agar niat dia, ya, ingin datang itu, benar-benar kelihatan nggak ada unsur. Misalnya datang nih gujuk-gujuk, aku mau minta maaf, aku mau bla-bla-bla, nggak gitu. Jadi dalam artian, ketika dia mau datang tuh, eh, nomor si Ash, berapa sih aku kehilangan nomernya nih? Nanti dari situ baru ada gambaran, kamu kabarnya apa? Nanti akhirnya terjadi komunikasi tuh, dari situasi yang sengaja dibuat skenario-nya, tapi terlihat tidak sengaja. Apa pesan yang ingin dia sampaikan? Totalitas adalah tentang penyesalan apa yang pernah terjadi antara kalian. Cuman, di sini juga dia ingin menyampaikan, dia masih membutuhkan waktu. Ya, aku masih butuh waktu sedikit lagi. Ada yang belum beres dalam diriku sendiri. Seperti itu. Energi kalian secara keseluruhan di sini ada egg of cup. Ya, ada kekecewaan, ada kesedihan dari seseorang yang meninggalkan kalian. Sebenarnya di sini memang keinginan kalian juga meninggalkan orang itu. Ya, ada walking away tadi tentang releasing. Tapi nggak tahu kenapa. Sepertinya kalian masih betah, berdiri, berharap ada yang noel kalian. Eh, 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 jangan pergi dulu. Misalnya gitu. Ya, jadi kayak, perginya kayak gertak sambal nih, ngancam-ngancam gitu. Mudah-mudahan kalau aku pergi, dia datang nih. Oke, kita lihat pesan apa lagi yang ingin dia sampaikan secara kalimat. oke, bottom of the deck-nya di sini ada, tolong tunjukkan kalau kamu memang sayang sama aku. dia butuh pembuktian. Kalau memang kamu sayang sama dia, juga jatuh semua. Ya, berarti kayak dia lagi nunggu kode ini. Tuh dia, gengsinya gede kan. Kemudian di sini, apa sih yang nggak buat kamu? Artinya, apa sih yang nggak buat kamu? Ini nothing to lose loh. Ya, apapun keputusan yang kamu lakukan atau kamu buat, nantinya ketika kalian terjadi komunikasi lagi, dia akan mengiakan selama itu memang membuat kamu bahagia. Even, kalaupun kamu mengatakan, yaudah kita lepas, kita pisah baik-baik, kamu cari jalan kamu, aku cari jalan aku, dia akan mengokekan. Ya, kemudian kamu tuh lucu banget, masih mengingat, bernostalgia dengan memori, kalau kalian itu adalah orang-orang yang mungkin suka bercanda atau suka membuat dia ketawa. Kemudian ada, kondisiku tidak stabil sekarang, biarkan aku memperbaiki ini dulu. Tuh kan. Ada yang belum settle. Jadi situasinya memang ada yang harus dia bereskan terlebih dahulu, baru mungkin dia akan benar-benar datang atau menghubungi kalian. Oke? Aku rasa readingannya cukup sampai di sini, Cancer. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye, Cancer. Terima kasih sudah menonton.